Pemisah munculnya wacana untuk mengembalikan pilkada langsung melalui mekanisme pemilihan melalui DPRD mendapatkan tentangan dari Komisioner KPU RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumai. Menurutnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak akan terjadi apabila partai politik melakukan seleksi secara baik. Komisioner KPU Republik Indonesia periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumai menentang upaya mengembalikan proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Hadar, hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi di mana kedaulatan negara diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Mengenai dugaan pilkada langsung menumbuh suburkan kasus korupsi, Hadar berpendapat hal tersebut dapat dicegah apabila partai politik melakukan seleksi secara ketat untuk mengajukan calon kepala daerah mereka. Karena ini sebuah berangkat dari persoalan kualitas para calon. Kalau partai calon ini punya integritas yang tinggi, jadi bukan hanya sistem yang kita pertanyakan, itu juga tidak akan ada yang mereka mau bermain uang dan kemudian mereka akan mencari gantinya nanti dengan berlaku korupsi misalnya. Nah jadi proses seleksi di tingkat partai politik itu juga harus dibenahi bagaimana mencari calon-calon yang memang punya integritas yang tinggi. Nah kemudian di dalam proses pemilihannya, kita bisa bagi dua kan biaya itu. Biaya penyelenggaran yang harus memang dikeluarkan oleh negara atau daerah gitu ya. Tetapi biaya dari calon. Nah biaya dari calon atau partai politik pendukungnya ini yang harus diketatkan di benahi. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.